assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di tiga darah channel kembali kali ini saya akan berbagi atau belajar bersama tentang tutorial Kanpa bagaimana caranya mengedit foto baik itu mengganti background atau mengganti ukuran atau size yang kita inginkan di Kanpa nah Bapak Ibu teman-teman silahkan langsung masuk ke aplikasi Kanpanya kemudian di pojok kanan atas ini kan ada tulisan buat desain nah kita klik tulisan buat desain ini kemudian Bapak Ibu teman-teman pilih edit foto yang ini ya edit foto kita klik edit foto kemudian kita pilih foto yang mau kita edit baik apa namanya yang mau kita ganti background atau mau kita edit lebih detail lagi ya termasuk membuat ukuran sesuai dengan yang kita inginkan misalnya saya ambil foto ini saja ya satu nanti kita ganti backgroundnya warna merah nanti kita klik open kita tunggu nah disini Bapak Ibu teman-teman sudah bisa nanti melakukan editing yang terlebih dahulu misalnya mau efeknya ini ya mau hapus background dan sebagainya kemudian menyesuaikan nah penyesuaiannya bisa secara otomatis ya teman-teman nah ya atau bisa kita eh secara manual misalnya keseimbangan warna putih nah ini ya teman-teman bisa lihat perubahan nah itu ini tadi kan terlalu putih ya putih kemudian nah ini saya ke ujung sedikit berubah kekuningan ya kemudian ronanya juga nah ini bisa teman-teman atur di sini ah oke kemudian kecerahan nah ini kita pas tengah-tengah Oke kontras bayangan putih yang macam-macam nih teman-teman ya sesuai dengan yang kita inginkan bisa fitur langsung di sini ya atau nanti setelah kita masuk ke apa namanya menu berikutnya Nah kalau misalnya sudah sesuai teman-teman bisa klik gunakan dalam desain kita klik ini gunakan dalam desain kita klik tunggu nanti nah dia buka ke desain kanva yang baru nah disinilah Bapak Ibu atau teman-teman bisa kita mau lebih apa namanya untuk merubah atau mengganti background kemudian mengganti ukuran atau size sesuai dengan yang kita inginkan kita klik pada objek foto kita kemudian kita kecilkan sedikit ya untuk nanti kita melihat background belakangnya putih ya masih nah background ini misalnya saya mau ganti dengan warna merah jadi kita klik bagian foto ini ya kemudian kita klik edit foto yang ini jadi foto nah kemudian teman-teman bisa klik penghapus latar belakang yang ini ya lima BG kita klik tunggu prosesnya selesai nah sudah selesai teman-teman ya sudah hilang background yang birunya tadi kemudian kita klik eh yang background putihnya untuk kita ganti warna backgroundnya menjadi warna merah nah sudah ya kemudian kita klik yang ini ya warna latar belakang yang ini di samping tulisan animasi kita klik nah kemudian kita pilih background sesuai dengan yang kita inginkan dalam hal ini saya mau ganti warna merah kita klik yang merah ini nah udah berubah teman-teman ya udah berganti kemudian yang ini kita sesuaikan saja kita tarik pinggir-pinggirnya biar full jangan ada ruang kosong nah dipaskan termasuk foto yang lainnya teman-teman bisa ini kan pas foto ini kan sudah rapi ya sebenarnya jadi tidak terlalu banyak edit nah tapi kalau misalnya bapak ibu teman-teman foto pakai HP misalnya itu sama prosesnya ya tinggal disesuaikan dipulkan bahunya jangan ada sisa di bawahnya juga kita pulkan nah seperti ini jadi tidak ada apa namanya space di kiri-kanan dari pas foto ini nah sudah selesai nih teman-teman ya tinggal kita mau ganti size-nya atau ukuran sesuai dengan yang kita inginkan misalnya 2x3 3x4 4x6 dan seterusnya ya Nah dalam hal ini saya mau mengganti ukurannya 3x4 kita klik bagian foto ini ya atau ya kita klik kemudian kita klik alih ajaib ini ya teman-teman tulisan alih ajaib kita klik nah teman-teman Scroll ke bawah nanti kan ini kan banyak ukuran ya ada ubah ukuran kemudian kita cari yang ukuran custom yang ini nah sampai ketemu ya teman-teman cari sampai ketemu ukuran custom kemudian kita klik-klik nah disini bapak ibu teman-teman bisa membuat ukuran sesuai dengan yang kita inginkan nah untuk memudahkan kita saya biasanya sering menggunakan yang satuannya cm kita ubah dulu ke dalam bentuk cm 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 ini ya kita klik nah kemudian kita masukkan angka berapa size foto yang diminta lebar misalnya 3 kita klik kita ketik 3 angka 3 kemudian tingginya 4 nah udah sudah selesai ya tahu kalau misalnya 4x6 boleh ya tapi di sini kita ganti dulu cmnya kita ganti dulu kemudian kita klik lanjutkan nah yang ini kita klik lanjutkan tunggu prosesnya selesai nah ini ada pilihan bapak ibu teman-teman mau salin dan ubah ukuran atau ubah ukuran langsung di desain ini kita klik yang ubah langsung di desain ini ya kita klik jadi tidak diduplikat nah udah selesai ini teman-teman ya kalau udah selesai apa ibu teman-teman bisa langsung download atau unduh nah coba sekarang kita unduh kita klik bagikan yang pojok kanan atas ini nah kemudian kita cari fitur atau menu unduh yang ini nah unduh kemudian ini ada jenis file-nya teman-teman mau bentuk apa GPJ atau PNG yang disarankan PNG kita klik yang ini aja ya kemudian kalau misalnya desainnya cuma satu yang langsung saja kita klik unduh kita klik unduh kita tunggu prosesnya selesai nah udah selesai nih teman-teman ya dan ini fotonya sudah masuk di folder sini nah untuk melihat apakah ukurannya sudah berubah atau sesuai dengan yang kita inginkan kita coba kita insert ke word nah ini ya kita buka lembar word kemudian kita klik insert kemudian kita pilih picture nah tadi foto yang kita ganti tadi adalah yang berwarna merah ini kita klik kemudian klik insert nah teman-teman bisa lihat ya ini mister dari word ini tiga tadi kita buat lebarnya kemudian tingginya berapa tadi empat nah ini jadi tiga kali empat pas ukurannya teman-teman ya jadi begitu termasuk foto misalnya teman-teman foto dari HP tinggal edit saja disini ya Nah itu oke demikian teman-teman semoga bermanfaat Terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 e spesies saya saya